Shalom Bapak Ibu Saudara kita kembali mempelajari firman Tuhan kali ini tema kita adalah tentang darah Yesus Kristus yang tertumpah pada kayu salib itu mari kita baca dulu kalau tentu kita mengenai ini kita akan pelajari apa itu darah Yesus Kristus mengapa harus darah dan bagaimana darah ini berkuasa dalam kehidupan kita kita akan pelajari apa mengapa dan bagaimana tentang darah ini apa tentang darah ini mari kita baca dulu 1 Korintus 15 ayat 45 dan 47 saya bacakan demikian pula telah tertulis manusia Adam yang pertama telah menjadi jiwa yang hidup Adam yang terakhir sebagai roh yang memberi hidup jadi Adam pertama itu jiwa yang hidup tapi Adam yang akhir adalah life giving spirit roh pemberi hidup kemudian ayat 47 manusia pertama itu dari bumi berasal dari tanah manusia kedua adalah dari surga yaitu Tuhan jadi ini berbicara tentang Yesus dan Adam Adam itu yang pertama itu dia itu menjadi jiwa yang hidup living soul ya tapi Adam yang terakhir itu dia roh pemberi hidup ini jelas berbeda ini dua spesies yang berbeda dua jenis manusia yang berbeda manusia pertama berasal dari tanah dikatakan disini berasal dari tanah berasal dari bumi tapi manusia kedua berasal dari surga sebabnya kita tahu bahwa ketika Adam jatuh dalam dosa maka dia termasuk di dalam ciptaan lama kita katakan bagaimana sementara Yesus ini Adam terakhir atau manusia kedua ini adalah ciptaan baru spesies yang baru dikatakan Yesus itu permulaan ciptaan Elohim permulaan ciptaan baru dia dia sendiri adalah sebenarnya ciptaan baru itu Yesus itu oleh sebab itu darah Yesus tidak sama dengan darah Adam kita semua manusia berasal darah dan dagingnya itu kecurunan Adam sehingga perlu ditebus tidak bisa ya kita butuh jurus selamat karena darah orang berdosa itu apa yang dilahirkan oleh daging adalah daging Alkitab bilang jadi kecurunan Adam itu semuanya termasuk para pemimpin agama semuanya butuh diselamatkan butuh sesuatu di luar dirinya untuk menyelamatkannya nah Alkitab katakan bahwa darah Yesus itu berbeda dengan darah Adam ini itu sebabnya darah ini sangat berkuasa dia dia berbeda dia memiliki daya karena Alkitab katakan juga di dalam darah itu ada nyawa hidup makhluk itu ada dalam darahnya jadi darah Adam ini jiwa yang hidup tapi darah Yesus ini hidupnya Elohim hidup jadi kalau istilah Yunani ini syuke yang ini joe beda sekali darah Yesus dengan darah Adam ya itu sebabnya Alkitab katakan bahwa darah Yesus itu sangat berharga Precious blood of Jesus ini sangat berharga sekali karena dia berbeda dengan darah orang berdosa jadi ini sebabnya darah Yesus itu sangat berkuasa sekali nah mari kita melihat apa kuasanya ini darah Yesus itu Alkitab mengatakan bahwa tanpa penumpahan darah tetapi berani tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan jadi darah Yesus ini berkuasa yang pertama untuk mengampuni tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan orang yang keturunan Adam ini darahnya ini walaupun dia berteriak-teriak minta ampun lima kali sehari atau bahkan lebih tidak bisa diampuni dosanya karena Alkitab bilang hanya darah ini kuasa darah Yesus yang bisa mengampuni dosa nah ya Alkitab katakan mari kita baca kalau se oh ini dulu John 1 ayat 29 ini kan karena ada banyak orang bertanya darah Yesus itu darah Yesus itu hanya membasuh membersihkan dosa-dosa orang yang percaya Alkitab tidak mengatakan demikian Bapak ibu saudara Alkitab mengatakan bahwa darah Yesus mengatus dosa dunia nah mari kita melihat dulu Johannes 1 ayat 29 pada keesokan harinya Johannes melihat Yesus yang datang kepadanya dan dia berkata lihatlah anak domba Elohim ini anak domba itu sudah kalau orang Jaudi sudah tahu kalau anak domba itu pasti akan dikorbankan darahnya itu dipersihkan untuk menucikan dan bersihkan jadi kalau dikatakan lihatlah anak domba Elohim ini sudah merujuk kepada darah anak domba itu yang akan dipersembahkan itu dikatakan disini yang menghapus darah itu yang menghapus dosa dunia jadi banyak orang mengatakan darah Yesus ya memang benar darah Yesus efeknya hanya dirasakan kepada orang yang percaya tapi darah Yesus sendiri itu menghapus dosa seluruh dunia seluruhnya polistik seluruh dunia dosa itu dihapus sudah oleh darah Yesus hanya bagi orang yang belum percaya Yesus di zaman ini tidak merasakan efeknya mereka masih tetap merasakan sebagai orang berdosa jadi di zaman ini memang Tuhan hanya memilih sebagian orang untuk belajar percaya untuk mengikut Tuhan dan mengalami kuasa darah Yesus tapi ingat darah Yesus itu bukan hanya membasuh orang percaya Alkitab katakan lihatlah domba Elohim yang menghapus dosa dunia itu makanya Yesus salah satu gelarnya jurus selamat dunia kenapa? karena dia menyelamatkan dunia kalau saya sebagai petinju juara dunia tapi hanya memukul beberapa petinju di RT di RW tidak layak saya mendapat gelar juara dunia ya saya gelarnya juara RT juara RW tapi Yesus itu julius selamat dunia kenapa? karena dia menyelamatkan dunia jadi Alkitab jelas kita katakan bahwa darah Yesus menghapus dosa dunia secara de Euro dosa dunia ini sudah tidak ada lagi 2000 tahun yang lalu Alkitab katakan bahwa darah itu sudah membersihkan seluruh dosa dunia jangan menambahi atau mengurangi firman Tuhan apa yang tertulis itu kita percaya ya dan amin apapun yang orang lain katakan kita mau pegang Alkitab yang katakan ini bahwa darah Yesus membasuh dosa atau menghapus dosa dunia kalau sesuatu sudah dihapus ya sudah tidak ada lagi jadi secara de Euro hanya secara de facto di jaman ini hanya beberapa orang yang mengalami kuasa darah nanti di jaman berikut semua akan mengalami sampai nanti Bapak menjadi semua dalam semua ini dia yang pertama kuasa darah apa darah itu menghapuni atau menghapus yang berikut mari kita melihat kolosel 1 ayat 20 mari kita baca dulu kolosel pasal 1 ayat 20 demikian tertulis dan melalui dia yang melalui Yesus Kristus untuk mendamaikan segala sesuatu perhatikan ini garis bawah segala sesuatu mendamaikan segala sesuatu kepada dirinya pada diri Elohim maksudnya dengan membuat pendamaian melalui apa dikatakan dikatakan di sini melalui darah salibnya karena memang salib dengan darah tidak bisa dipisah karena di salib itulah darah Yesus tercurah jadi katakan di sini dengan membuat pendamaian melalui darah salibnya bahkan bahkan dikatakan di melalui dia baik hal-hal yang ada di atas bumi maupun hal-hal yang ada di dalam sorga dikatakan di sini darah itu bisa memiliki kuasa memperdamaikan memperdamaikan segala sesuatu kepada Elohim ya tapi hati-hati ya ada orang cerita begini bahwa darah Yesus itu memang memang harus ditunjukkan kepada Elohim karena waktu orang Israel itu potong domba itu pada hari pasca darahnya taruh di kusen itu di luar supaya kalau lewat malaikat maut dia lihat darah itu dan dia tidak masuk ke dalam rumah itu membunuh anak suluh jadi memang darah itu untuk Tuhan untuk Elohim untuk Bapak di sorga jadi tapi ada orang mengatakan jadi Bapak di surga diperdamaikan melalui darah ini tadinya dia murka dia ngamuk dia mau masukin orang ke dalam neraka terus karena ada darah dia didamaikan terbalik segalaku yang diperdamaikan bukan Bapak di sorga tapi segala sesuatu yang memberontak ini segala sesuatu yang sudah bersalah berdosa kotor ini yang harus diperdamaikan oleh darah memang darah untuk Bapak di sorga tapi darah memperdamaikan yang ini pemberontak pemberontak manusia ini diperdamaikan ini kalau Bapak dari dahulu selalu mengasihi karena dia adalah kasih karena begitu besar kasih dunia ini tapi dunia ini yang berontak dan darah itu memperdamaikan dunia ini kepada dia jadi inilah kuasa darah yang luar biasa dikatakan segala sesuatu diperdamaikan oleh darah jangan katakan saudara ku masih ada ngeraka kekal lagi nanti karena berarti kalau ngeraka kekal orang masih berontak-berontak disitu bagaimana dengan kuasa darah ini Alkitab katakan darah itu memperdamaikan segala sesuatu sebabnya kami selalu meninggikan kuasa kemenangan kristus kuasa kemenangan salib kuasa kemenangan darah dan kami selalu mengatakan bahwa segalanya akan diperdamaikan ajaran neraka kekal itu sungguh sangat menghina darah Yesus ajaran neraka kekal sungguh sangat menghina kemenangan salib kristus oleh sahabat itu saudara dan itu memang tidak ada di Alkitab neraka kekal itu isilah kekal itu tidak ada ayon itu harus diterjemahkan zaman bapak ya saudara jadi ini kuasa darah ini mengapa darah itu harus ya mengapa darah Yesus ya yang pertama karena darah itulah yang menghapus atau mengampuni yang kedua darah itulah yang memperdamaikan segala sesuatu nah sekarang bagaimana darah kuasa darah ini bisa berkuasa dalam kehidupan kita mari kita melihat 1 Johannes 1 ayat 7 katakan demikian namun namun jika kita berjalan dalam terang ini dia sebagaimana dia ada di dalam terang kita sedang memiliki persekutuan seorang terhadap yang lain dan darah Yesus Kristus putranya sedang membersihkan kita dari segala dosa jadi bagaimana sebagai darah ini kuasanya ini kuasa darah Yesus itu ada 2 ini ada yang membunuh dalam arti membunuh ciptaan lama membunuh maut hidup menyalah maut tapi juga darah Yesus meng-supply kehidupan jadi kuasanya positif memberikan hidup tapi juga negatif membunuh ciptaan lama segala sesuatu yang lama itu nah bagaimana caranya supaya kuasa darah ini bekerja dalam hidup kita katakan alkitab ini kita harus berjalan dalam terang nah berjalan dalam terang ini bukan artinya berjalan dengan terus terang ngomong terbuka kesana ngomong terbuka kesini curhat kesana curhat kesini lapor semua pergumulan sini lapor kesana alkitab katakan curahkanlah isyakimu kepada Tuhan kitab masmur jangan curhat kesana kemarin gak ada gunanya karena yang tahu persoalan kita hanya kita dengan Tuhan curahkanlah isyakimu kepada Tuhan jadi maksud disini berjalan dalam terang itu itu artinya berjalan dalam pimpinan terang itu kemana terang itu bergerak kesitulah kita ikut kayak orang Israel ya waktu di padang gurun ada awan malam dari terang kemana itu aja ikut kemana dia awan itu ikut dia ikutlah kesitu itu artinya berjalan dalam terang sesuai pimpinan terang berjalan mengikuti Tuhan jadi ketika kita berjalan mengikuti Tuhan berjalan mengikuti Tuhan maka kuasa darah Yesus itu bekerja detik demi detik dia membunuh segala sesuatu yang lama kejagingan segala sesuatu keiblisan di dalam diri kita ini semuanya itu dibunuh oleh kuasa darah Yesus dan satu lagi kuasa darah Yesus mencuplai memberikan hidup sehingga di dalam hidup inilah ada kasih sukaitan damai sejatera Kristus sabaran-sabaran kebaikan kemampuan penguasaan diri kristus jadi ini bertumbuh lah hidup ini precis seperti yang Jonah 10 ayat 10 B aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan karena kuasa darah ini jadi walaupun saudara mari kita belajar memahami darah Yesus itu sangat-sangat berkuasa dan berbeda dengan darahnya Adam berbeda dengan semua darah manusia karena semua darah manusia itu darah ciptaan lama darah yang sudah jatuh dalam kuasa kegelapan tapi darah Yesus sebagai Adam yang akhir sebagai manusia kedua ini sangat berbeda berkuasa untuk apa? untuk menghapus dosa dunia untuk memperdamaikan segala sesuatu dan bagaimana supaya kita memperoleh kuasanya dalam hidup kita sehari-hari mari Bapak Yesus kita belajar berjalan di dalam terang belajar mengikuti pimpinan Tuhan haleluya amin